Saya kenapa memberikan kontribusi kepada anak-anak muda? Karena satu hal, bonus demografi itu sekarang dikuasai anak muda Hampir 56 persen usia muda produktif itu ada di masa milenial gen Z Nah oleh karena itu, kami sudah dari Partai Bulan Hitam sudah mencalonkan Pak Prabowo Menjadi calon presiden kami Dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda Anak muda itu siapa? Ya saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang wali kota Solo ini seperti apa Nah itu yang saya ambil Ada yang mengatakan, oh masih muda Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah Belum ada masalah Tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak Itu makanya saya pilih Mas Gibran Untuk menjadi wali kota yang menjadi pendamping Pak Prabowo Sebagai wakil presiden Nah ini tentunya teman-teman harus berpikir Nah dari saya secara sekjen Partai Bulan Hitam Itu yang saya kemukakan Di mana-mana setiap media sudah keluar itu Kalau nggak usual ya Gibran Ya kan? Betul kan? Jadi calonnya sendiri Jadi tidaklah tahu menawar lagi Kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto Kalau menyeberang kan Mas Gibran Kader PDI Pak Dengan menjadi wakil Pak Prabowo menjadi menyeberang gimana Pak? Duh sekarang ini saya bilang Semua saya Kader PBB Kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain Saya keluar Untuk negara dan bangsa Kenapa harus takut? Tidak boleh takut Selagi untuk kepentingan negara Untuk kepentingan negara loh bukan pribadi loh ya Koalisi PBB sendiri ke arah koalisi yang mana? Loh PBB kan sudah berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju Dan kami sudah di dalam tim Sudah di dalam tim Sudah Di dalam koalisi Indonesia Maju itu Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran siapa lagi Pak? Selain PBB yang mengusulkan Mas Gibran Sementara ini belum ada Tapi PBB Gibran Selain Yussel Gibran Kalau PAN itu kan dia di Tegah Erick Tohir Kalau Golkar, Ahayi, Erlangga Saya, Yussel, dan Pak Gibran Mungkin nanti kalau gabung PSI Gabung Gelora Terus Kalau Gelora tidak mendukung siapa-siapa Dia terserah Pak Prabowo Kemudian gabung Garuda Gabung beberapa partai yang non-parlemen ya Artinya yang prima termasuk juga Yang Agus Jabu Teman saya Jadi Mas Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara Jangan lagi kita takut Kita hanya takut pada Allah Pada negara Itu aja Jangan dipotong pula nanti Mas Wakil mau pindah partai Saya hanya mengatakan Dari kan beliau mengatakan Sebagai karakter diperjuangan Tidak ada masalah kalau diminta oleh negara Oh Begitu Sudah ada kepentingan Pak kapan diumumkan Kawa Pres Pokoknya sebelum tanggal 10 Oktober Ini dari media mana? Di Bunsulo Pak Di Bunsulo Metro TV Ya ini siarkan nih Saya tahu ya Tapi jangan potong bahasanya tadi Untuk negara jelas Ya Sukses Mas 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 Pak Wali, ini Ketua DPC saya. Anak buahnya Awud. Kemarin butuh Mas Wali jadi Wali Totan. Walaupun tidak ada kursi. Suruh gerak cepat sedikit lagi Pak, bilang apa ya. Ayo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja itu tidak supang. Kalau revitalisasi? Tidak bisa begitu. Salah-salah keluar gitu. Subscribe berita Surakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya